Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ibu Bupati Nurkan Yang saya hormati Bapak Kanwil Agama Sumatera Barat Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Bapak Kepala Dinas dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari pejabat-pejabat Yang datang dari daerah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Dan tentu saja yang kita banggakan semua Pemimpin umum media guru Indonesia Bapak Muhammad Ihsan Dan yang luar biasa tentu saja para guru yang bergabung di dalam media guru Indonesia Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas limpahan rahmat dan karunianya Sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di balik kota Provinsi Tiga Jakarta Untuk mengikuti acara Temu Nasional Guru Penulis Tahun 2019 Saya berdiri di sini mewakili Bapak Gubernur Yang karena kesibukan beliau Beliau tidak dapat hadir pada saat ini Karena pada saat yang bersamaan Beliau juga sedang menghadiri acara lain yang tidak dapat diwakilkan Terutama karena memang acara DKI Jakarta padat sekali Apalagi kami belum punya wakil gubernur Sehingga beliau harus menghadiri banyak sekali acara Bahkan saya hari ini saja mewakili Bilo ada empat acara Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati Pertemuan Nasional Guru Penulis Tahun 2019 ini Saya kira merupakan sebuah kegiatan yang luar biasa Kenapa kegiatan ini saya katakan luar biasa? Karena tentu saja The ultimate goal daripada sebuah penulisan ini Kan kita ingin meningkatkan minat baca dan daya baca masyarakat di Indonesia Terutama tentu anak didik ya Pak ya Dan ini harus menjadi perhatian kita semua Kenapa demikian? Karena faktanya kalau kita bicara data Indonesia masih merupakan negara tingkat dengan tingkat literasi yang masih sangat-sangat minim Ini sungguh sangat memprihatinkan Karena saya kira kita sudah memaklumi semua Bahwa tidak ada sebuah bangsa yang dapat maju menjadi sebuah bangsa besar Kalau bangsa itu jauh dari buku Persoalannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan minat baca dan daya baca masyarakat Sehingga mereka kemudian memiliki budaya membaca Kalau bapak-bapak misalnya kebetulan sedang ada waktu ke luar negeri misalnya Ketika kita melihat di Jepang atau di beberapa negara Eropa ataupun Amerika misalnya Di subway kalau pagi hari Itu hampir semua masyarakat yang mengendarai atau menaikkan subway kereta bawah tanah Itu mereka membaca Dalam perjalanannya mereka membaca Sementara kalau kita lihat Di kereta kita Kereta Jabotapek ataupun subway Kebiasaan membaca ini masih sangat-sangat sedikit Bahkan mungkin yang kita lihat di sepanjang perjalanan kereta Adalah mereka ngobrol satu dengan yang lain yang kadang-kadang mengganggu teman-teman yang lain Ini saja secara sederhana Menunjukkan bahwa memang tingkat literasi di DKI Jakarta maupun di Indonesia pada umumnya Masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan Oleh karena itu tentu apa yang dilakukan oleh media guru Indonesia ini Merupakan sebuah langkah yang luar biasa Dan saya kira tidak ada kata lain kecuali harus kita dukung bersama Tadi sebetulnya saya agak malu Pak Saya mau keluar tadi Karena begitu saya lihat datanya Provinsi yang terbanyak menulis Jakarta tidak masuk Kota yang terbanyak menulis Jakarta tidak masuk Tapi Alhamdulillah kalau tidak salah Kota yang pertumbuhan menulisnya tercepat Jakarta Sehingga tadi mendapatkan hadiah ya Bu ya Alhamdulillah jadi saya tidak jadi keluar Pak Nah Persoalannya adalah sekarang Upaya untuk meningkatkan minat baca Menjadi semakin berat Dengan adanya gadget yang selalu menemani Anak-anak terutama Gadget HP terutama Dengan berbagai informasinya Dengan berbagai informasinya Hampir-hampir kita katakan Menyita semua waktu yang dimiliki oleh anak-anak Persoalannya adalah Apa yang diakses Kalau yang diakses adalah Yang berkaitan dengan hal-hal yang berkualitas Tentu itu menjadi Sangat bermakna bagi kita Tetapi Walaupun saya belum pernah melakukan penelitian Tapi rasanya yang diakses oleh anak-anak Hal-hal yang mungkin tidak banyak memberi manfaat Nah oleh karena itulah Guru-guru Apalagi yang memiliki kemampuan menulis ini Diharapkan untuk bisa Menginspirasi Para siswa-siswa Untuk Mulai Memiliki minat baca Kemudian memiliki daya baca yang tinggi Dan pada akhirnya Mereka menjadikan membaca Sebagai budaya Karena tentu saja Ketika itu Ingin dijadikan sebagai sebuah budaya Maka harus dilakukan Kebiasaan yang terus menerus Dan berulang-ulang Nah oleh karena itu Dengan adanya Kemampuan guru-guru yang menulis Apalagi kalau tulisan-tulisan ini Mampu menginspirasi murid-muridnya Dan kemudian diceritakan Di dalam Komunikasi mereka di sekolah Tentu ini akan menjadi sebuah Wahana Yang dapat memotivasi Anak-anak untuk semakin Mencintai buku Dan memiliki Minat baca dan daya baca yang tinggi Karena itulah Saya Mengharapkan Bahwa kegiatan ini Terutama sih di Jakarta Pak Nanti kita Lebih banyak berkolaborasi Pak Supaya Di DKI Jakarta ini Juga semakin banyak menulis Semakin banyak menulis Dan mudah-mudahan Bu Nah ini yang tadi kebetulan Mohon maaf Ibu Ibu Yuli Yang kebetulan guru di Jakarta ya Bu ya Kemudian menginspirasi Kemudian menginspirasi Teman-temannya sehingga di DKI Jakarta menjadi minat Baca yang tertinggi Harapan saya Pak Data yang besok Jakarta masuk Nah Tentu saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dengan Menjadikan menulis ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu Betul-betul menjadi sebuah guru Yang dapat menginspirasi Muridnya Sampai kapanpun juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu Yang berdiri disini Kalau kita ditanya Kita memiliki guru itu berapa Mulai SD, SMP, SMA Dan perguruan tinggi Mungkin kalau totally bisa lebih dari 50 ya Kalau kita jumlahkan semuanya Tapi kalau kita tanyakan Secara sepintas dan secara cepat Siapa guru yang diingat Di kepala kita Mungkin tidak lebih dari 5 Kalau saya tanyakan kepada bapak-bapak Dan Ibu-ibu yang berdiri disini Kira-kira Dari semua guru Termasuk dosen pada saat kita Di universitas Siapa yang diingat Di kepala kita Sepintas Jangan dipikir Mungkin tidak lebih dari 3 Atau tidak lebih dari 5 Dan guru-guru yang diingat itu Biasanya ada 2 Karena guru itu baik Menginspirasi Memotivasi Atau kalau guru itu nyebelin Betul ya Betul ya Betul Nah Oleh karena itu Kalau saya tanya Bapak-bapak dan ibu-ibu Kira-kira Mau masuk kelompok guru yang mana Yang pertama Yang diingat Karena menginspirasi Memotivasi Atau justru Karena yang nyebelin Pasti jawabannya Yang pertama ya ibu ya Nah oleh karena itu Saya harapkan Melalui media guru ini Ibu-ibu Bapak-bapak Guru Dapat menjadi penulis-penulis Handal Yang akan selalu Menginspirasi Murid-muridnya Dan pada akhirnya Bapak-bapak Dan ibu-ibu Akan menjadi Bapak atau ibu guru Yang akan dikenang Siswanya Sepanjang masa Demikian Yang dapat saya sampaikan Dan sebelum Mengakhiri Sambutan ini Mewakili Bapak Gubernur Saya tentu Menyampaikan terima kasih Kepada Pak Iksan Atas dipilihnya Jakarta Sebagai Tempat Untuk dijadikannya Temu Nasional Guru Penulis Tahun 2016 Dan saya juga Secara khusus Ingin menyampaikan Terima kasih Pak Muhammad Iksan Untuk Acara besok Di MRT Karena itu Memang Merupakan Salah satu Upaya Yang sedang Kita galakkan Terus Untuk meningkatkan Literasi Di DKI Jakarta Bahkan kami Sampaikan Pada kesempatan ini Salah satu Program Strategis DKI Jakarta Yaitu Meningkatkan Minat baca Dan Daya baca Di DKI Jakarta Dan sejalan dengan itu Program 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 Yang Berkaitan Atau mendukung Untuk kegiatan Peningkatan Minat Baca Dan daya Baca Ini Terus dilakukan Dan terima kasih Pak Muhammad Iksan Yang telah Mendukung Paling tidak Seiring Dengan program Yang dilakukan Di Pemprov DKI Jakarta Selamat Bertemu Nasional Mudah-mudahan Melalui kegiatan ini Akan semakin Banyak Melahirkan Penulis-penulis Guru Yang Dapat Memberikan Motivasi Kepada Bangsa Dan negara Ini Sehingga Dari Gerakan Ini Diharapkan Dapat Dilahirkan Generasi-generasi Baru Yang akan Membawa Kejayaan Bangsa Dan negara Di masa Yang akan Datang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh